Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan malam kali ini kita lagi menggarap polytron PLD 43D 150 ya rusakannya stand by nah ketika dicolokkan seperti ini stand by cuma menyala biru saja ditekan tombol tidak mau respon dan kita sudah melakukan flash dengan tipe yang sama tidak ada respon juga nah untuk kerusakan seperti ini kalau posisi polytron stand by itu ada dua kerusakan sebenarnya bisa dari bios atau tegangan yang drop atau bisa juga dengan chipset yang rusak nah kalau misalnya chipset yang rusak biasanya tegangan itu hadir semua seperti ini 1,8 hadir ini untuk 3,3 hadir ini untuk stand by ini pasti selalu hadir dan juga disini 1,2 juga hadir seperti ini ini sudah dipastikan chipset yang kena disum disum V56 RUU Z1 ya ini panas posisinya ya panas sekali ini untuk posisinya ini dalam keadaan stand by ya seharusnya ini dingin dan untuk tegangan ini 1,8 tidak ada sebelum di on ya kita sudah melakukan flash bulan ternyata tidak berhasil dan kita akan coba bongkar untuk IC ini dengan menggunakan solder yang kita sudah rakit di video sebelumnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat kita sudah bongkar untuk disum V56 seperti ini sudah kita dapatkan selamat menikmati dan selanjutnya ini adalah solder uap yang telah kita bikin dan kita langsung bersihkan sisa solder yang menempel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sebelum melakukan pemasangan untuk tisumnya saya biasa seperti ini ya di bor dulu untuk di tengah-tengahnya karena nanti tidak akan memakai jauh lagi kita akan solder manual ya sahabat nah ngebornya di posisinya ada di tengah-tengah ground ini ya jangan terlalu ke pinggir karena nanti ada jalur-jalur kecil kalau di tengah aman ya tidak ada jalur Hai seperti ini kita sudah di lubangin dulu untuk bagian drone-nya Hai ini secukupnya saja ya asal masuk mata solder aja ke dalam nah selanjutnya kita bersihkan dari sisa boran tadi kemudian kita kelupas dulu untuk cat di bagian PCB-nya supaya lebih menempel bagian timahnya seperti ini ya nah jadi ngebolongannya itu di tengah-tengah ya jadi pas jangan sampai ada jalur kecil-kecil ini terputus seperti ini di tengah-tengah Hai cuman ini untuk ground saja nanti kita tanpa menggunakan blower lagi oke Hai jadi kita manual saja hai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.